Presiden Jokowi Dodo dan keluarga telah usai menikmati masa liburan dan mengecek kesiapan menjelang KTT ASEAN Sumit 2023 di Labuan Bajo. Usai dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jokowi dan keluarga langsung lepas landas kembali ke Solo pada Selasa 25 April 2023, sekira pukul 12 lebih 50 waktu Indonesia Tengah. Yakni melalui Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dengan menaiki pesawat kepresidenan RI-1. Dikitahui Gubernur NTT Victor Bungtilu, Lais Kodat dan istri Juli turut melepas keberangkatan Jokowi dan keluarga. Dikitahui sebelumnya Jokowi dan keluarga berada di Labuan Bajo selama 3 hari, tepatnya 22 hingga 23 April 2023. Pada Minggu 23 April, Jokowi bersama keluarga mengunjungi sejumlah tempat wisata. Di antaranya mengunjungi Gua Batu Cermin dan melihat sejumlah stand UMKM, serta membeli beberapa souvenir yang merupakan hasil karya masyarakat NTT. Kemudian di sore harinya, Jokowi mengajak keluarga menikmati sunset di kawasan Pulau Bidadari dari atas kapal pinisi Ayana Lakodia. Lalu malamnya Jokowi mengajak kedua cucunya jalan-jalan di area pusat kuliner kampung ujung. Pada Senin paginya, Jokowi dan keluarga kembali menaiki kapal pinisi Ayana Lakodia untuk mengunjungi Loh Buaya Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK. Selanjutnya pada selasa 25 April, Jokowi bersama Iryana dan Jan Etes didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengunjungi puncak Uwaringin Labuan Bajo. Ada pun kegiatan tersebut untuk mengecek kesiapan lokasi menjelang KTT ASEAN Summit 9 hingga 11 Mei mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!